Suasana duka tampak di rumah orang tua Aditya Prasetyo, 20 tahun, mahasiswa Politeknik Negeri Padang, yang berada di Kompleks Tarata Permai, Kelurahan Kota Luwa, Kecamatan Pauh, Kota Padang, pada Rabu Siang. Pihak keluarga, tetangga, teman-teman Prasetyo, serta dari pihak kampus, berkumpul di kediaman orang tua Aditya sebagai bentuk bela sungkawa dan untuk melepas kepergian Aditya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sebelum dibawa ke kampung halamannya di Padang, Pariaman, jenazah Aditya disalatkan di Masjid Ainul Mutakin, Kota Luwa. Mahasiswa semester 3 jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang ini mendaki bersama teman kampusnya dan berangkat dari Padang pada hari Jumat. Rencananya mereka akan kembali pada hari Minggu, tapi takdir perkata lain. Aditya bersama tujuh orang rekan satu kampusnya menjadi korban keganasan erupsi Gunung Marapi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang mencatat, 13 warga Kota Padang menjadi korban bencana erupsi Gunung Marapi yang berada di Agam dan Tanah Datar pada hari Minggu lalu. Kita ambil, kita dapat data dari Pesku, 13 orang yang berkati di warga Kota Padang, yang semuanya adalah pendalam di Gunung Marapi. Jenazah Aditya Prasetya akan dimakamkan di samping makam ibunya yang meninggal bulan lalu di pandang pekuburan keluarga di Gunung Sago Padang, Pariyaman. Alvi melaporkan dari Padang.